Halo adik-adik, shalom, apa kabar semuanya? Raselani berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, minggu ini kita masih ibadah sekolah minggu online. Loh kenapa? Iya, kita masih gak boleh keluar. Karena kita bisa ketularan orang yang sakit. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dudu yang tenang ya. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita apa dulu? Kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin lauselani ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat duduk tenang dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, lauselani mau tanya. Pernah gak adik-adik bertamu di rumah teman? Bertamu? Apa itu bertamu lauselani? Bertamu itu berkunjung. Adik-adik datang ke rumah teman untuk main. Pernah gak? Kalau lauselani, lauselani pernah loh bertamu di rumah temannya lauselani. Adik-adik, begitu juga dengan Yesus loh. Ternyata Yesus pernah bertamu di rumah teman-temannya. Loh kok lauselani tahu? Iya, lauselani tahu dari sini. Hari ini kita mau dengar cerita tentang Yesus bertamu di rumah Maria dan Marta. Simak video berikut ini ya. Sahabat-sahabat Yesus Luka 10 ayat 38 sampai 42 Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Ah, Yesus, engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Surulah Maria membantuku. Kata Yesus Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku, tidak bisa diambil darinya. Adik-adik, sudah lihat videonya kan? Sekarang, Laselani bertanya, adik-adik jawab ya. Oke? Hmm, siapa yang datang bertanggung di rumah Maria dan Marta? Tuhan Yesus atau Laselani? Siapa yang sibuk menyiapkan makanan di dapur? Maria atau Marta? Pertanyaan yang berikut ya. Siapa yang duduk mendengar Tuhan Yesus berbicara? Maria atau Marta? Adik-adik hebat? Bisa jawab semuanya? Hei! Nah, adik-adik Tuhan Yesus mau kita seperti Maria yang memilih duduk untuk mendengar Tuhan Yesus berbicara. Tuhan Yesus berbicara melalui firman Tuhan. Seperti yang dilakukan adik-adik sekarang, mau duduk mendengar firman Tuhan. Oh iya, Laselani lupa. Satu lagi, selain itu Tuhan Yesus juga mau adik-adik mau mendengarkan papa dan mama. Oke? Sekarang kita mau berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya menolong kita jadi anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. dan juga jadi anak yang taat. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami selalu rindu mendengar perkataan Tuhan lewat firman-Mu. Ajarin kami juga supaya selalu menjadi anak yang taat kepada papa dan mama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Jangan lupa, selalu berdoa kepada Tuhan. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, berkati papa dan mama juga. See you. Jangan lupa, sampai jumpa minggu depan. Jadilah anak taat, T, A, A, T, Paat. Jadilah anak taat, Kalau mama suruh, Segera lakukan. Kalau papa suruh, Segera lakukan. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi T.A.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T Jadilah anak taat Jadilah anak taat Kalau waktunya tidur Cepatlah ku tidur Kalau waktunya tidur Cepatlah ku tidur Terima kasih telah menonton!